Untuk pertama kali, kayaknya aku kecewa sama BHL-ku Hi, welcome and welcome back with Nadine Udah lama banget gak sih aku gak bahas tentang BHL aku? Kayaknya merasa kayak udah lama gak sih? Dan hari ini aku bakal kembali buat bahas BHL aku And if you new here, hi, aku Nadine Dan aku banyak banget bahas tentang perjalanan BHL aku Mulai dari aku pertama pasang Sampai sekarang aku udah 1 tahun pasang BHL Ini aku mau balik buat kontrol gigi lagi setelah sekian lama Tapi aku agak sedih Aku kecewa, aku gak tau gimana mendeskripsikannya Karena aku kan pake BHL udah lumayan lama ya Dan selama itu tuh aku sudah melewati banyak penderitaan Kayak sakit banget, terutama hal di luar BHL Kayak, maksudnya BHL yang basic itu kan kayak ini ya Ada bracketnya, terus ada kawatnya ya Biasa kayak gitu, ada karetnya Tapi aku tuh dipasangin mini screw Ini, namanya mini screw Dan button, aku sempat dipasangin button Button itu kayak kancing yang dipasang di belakang gigi Terus abis itu itu buat tempat naruh karet, karet elastik itu Dipasang dari bracket yang lain ke situ Jadi, kalau di aku, kenapa waktu itu aku pake button Itu karena gigi geraham aku tiduran Jadi kayak, ini kan rahangnya gini kan Terus abis itu berkam, kok harusnya kan gini Tapi dia tuh kayak gini Karena selama aku pake BHL Di sebelah geraham aku tuh ada yang bolong Kayak gini Aku kuat gitu loh berdiri sendiri Akhirnya dia kayak ketarik sama BHL aku Karena sebelahnya tuh kosong Gak ada yang megang dia Makin lah button itu buat diperbaiki Aku pake itu beberapa bulan Dan itu sakit banget Menurutku itu bahkan lebih sakit dibanding mini screw Yang mini screw itu kan ditancepin di gusi ya Kayak di mur gitu di dalam gusi Dan menurutku button lebih sakit Karena kayak mini screw tuh sakitnya cuma A few days setelah dipasang Abis itu I'm okay Kalian bisa cek di video aku yang 24 jam setelah pasang mini screw itu I think I'm okay gitu Tapi kalau misalnya pake button Itu bener-bener sakitnya Aku merasa kayaknya sakit terus Bahkan setelah aku yang udah mulai naik gitu Gerahamnya udah mulai tegak Terus kayak dokter tuh sayang Kalau misalnya button aku tuh langsung dicabut Jadi akhirnya aku buttonnya masih ada Walaupun udah gak dikaretin Dan itu tetep sakit Walaupun dia gak narik di aku Dia tuh ganggu banget Nusuk banget di lidah aku Dan aku sungguh sangat terganggu dengan itu Tapi Kalian mau tau gak apa yang terjadi Setelah perjuangan aku Memakai button berbulan-bulan Yang sakit itu Liat gigi aku sekarang Geraham aku miring lagi Apakah aku Harus dipasangin button lagi Aku pikir Memang gak bakal gitu lagi Kayak udah selesai gitu loh Kasus buat geraham aku Karena kalau misalnya kita pake by haul tuh kan Kayak yang diperbaikinya tuh ganti-gantian loh Misalnya Yang bulan ini kita mau perbaiki giginya maju Kita jadi dimundurin Terus nextnya giginya renggang Kita benerin Nextnya ini Nextnya ini Nextnya ini Tiap bulan tuh beda Dan untuk memperbaiki gigi gerahamku yang miring ini Itu butuh beberapa bulan I feel like apakah ini useless gitu Selama beberapa bulan ini Aku gak mau pake button lagi Sakit Ya udah kita bakal cek aja Nanti hari ini apakah gigi aku harus memakai button lagi Aku gak tau sih Karena aku memang bukan expert di kedokteran gigi Atau perbelan Aku cuma sharing pengalaman aku aja Selama aku pake behel ini Jadi kita liat aja Dan btw update gigi aku I think everything is good Tapi gigi depan aku tiba-tiba kayak ada Renggangnya gitu dikit Emang gak terlalu keliatan sih Tapi kalau misalnya kayak Ngaca gitu Kayak keliatan ada yang Garis hitam gitu Yang which means itu Gigi aku tuh ada jedanya Ada celahnya gitu Dan terus abis itu Geraham aku miring lagi Dan sisanya sih I think I'm all good Sekarang Ayo kita ke dokter gigi Masih naikkan ini mbak ya Kita menunjukkan ini Ini Tarinya kan masih disini ya Belum disini Harusnya kan titiknya ini Di sini nih Masih kurang dia Keselnya sedikit Yang ini udah pas tuh Berada di antaranya Di hari ini Ini aku menutup space ini Dimundurin semua Ditarik ke belakang Pake power chain Yang bawah juga Saya tarik pake power chain Nanti mbak Minusku nya ini kan Minusku punya awesome ini Biasanya dia Saya bisa pake dua kali Ini udah naik Ini tinggal dikit lagi naiknya ya Menikuti ini aku gak naikkan Ini kan aku naikkan Dan geser Oke Jadi aku hari ini Cuman ini Pake power chain aja Semua Terus ini geser lagi kesana Karena ini kurang sedikit lagi Oke Terus nanti Yang ini Nanti kalau sudah semua Yang belakang Minusku nya aku pindahin Dua-duanya kesini Buat ngangkat Gami semalanya Harus dipindah ke depan dok? Iya dong Oh kirain dari situ bisa langsung Gak bisa Bisa gak signifikan Sayang maksudnya Karena minusku nya Yang bisa dipindahin Kita pindahin aja Kalau jadi dipake minusku yang itu Tapi pindah gitu Gak apa-apa gitu Bisa Ada langsung Kalau sudah pulang Dan Ternyata ada kabar yang lebih Memajudkan Dibanding Gigi aku yang miring Aku gak tau gimana Tiba-tiba Minusku aku harus dipindah Gak apa-apa sih Cuma Kaget Gitu Gitu kayak So now we're not gonna talk about Gigi aku yang miring Tapi bagaimana Minusku aku harus pindah ke depan Jadi Minusku aku kan disini Kalau gak salah inget ya Saya inget aku waktu itu tuh Minusku tuh normalnya Apa Lebih ke bawah Atau Lebih ke belakang Tapi pokoknya intinya Posisi minusku aku tuh Dibikin berbeda Biar Nanti tuh Karena aku kan Masa lagi Aku tuh Gami smile Yang aku paling concern Sama maju Gitu kan Jadi Minusku aku diposisiin Dimana tempat Dia bisa Melakukan dua fungsi Yaitu Memundurin gigi Sama Gami smile Terus Karena ke Minusku Agak dilakang nih Disini Dan disini Nanti minuskunya Bakal dipindah Kedepan Jadi disini Karena yang bagian sini Itu dia Katanya udah lumayan Naik Jadi ya Okelah Cuma tinggal dikit Udah lumayan Dikit lagi Tapi yang depannya Masih belum nih Jadi Untuk naikin Gami smile-nya Aku harus dipindah Minuskunya ini Kedepan There's a good news Sama bad news Mau yang mana dulu nih Oke Good newsnya dulu Good newsnya dulu Itu Dokter aku menemukan Info Bahwa Airak minusku yang dipasang Ke aku ini Bisa dipakai More than once Jadi Ini nanti bakal Dicabut Dan nanti dipasang lagi Di depan Jadi Kayak gak nambah Miniscrew Dan gak nambah Biaya Which is a good thing Karena Lumayan mahal ya Miniscrew itu Harganya Satunya Satu setengah juta Jadi aku pasang Dua ini tuh Tiga juta Lumayan kan Kalau misalnya Aku harus nambah Dua lagi Aku harus berarti Nguarin 6 juta Buat miniscrewnya doang Bukan behelnya Jadi katanya Jadi katanya Dokter aku tuh Dapat info Dari temen-temen Yang dokter lain Kalau misalnya Merk ini Ini aku pake Merknya Ostem BTW Dan nanti Bisa dipake Bahkan Dua kali Atau Tiga kali Good newsnya Adalah Disuntik lagi Walaupun aku gak bayar Tetap aja Dicabut Dan disuntik lagi Dipasang lagi Dan itu sakit banget Oke Tapi untungnya Gak tadi ya Katanya sih Masih mungkin Sekitar Dua bulan lagi Baru nanti Kalau misalnya Ini udah Completely beres Baru nanti Dipindah ke depan Ini juga sekarang Ini segera aku Kayak gini nih Iya gak sih Dihasangin Gak dinaikin Yang ini sih Katanya udah oke Tapi dia tetap Masih ada Masih ditarikin Oh ini kayaknya Agak diundurin deh Bukan buat ditarikin Jadi kayak Gigi aku tuh Masih miring kesini Jadi ini dikasih Karet banyak banget Liat nih Minyak banget karetnya Ini buat nanti Giginya dibeser kesini Dan Coba kalian bisa liat gak Apalagi yang baru Di gigi aku This one Ini baru pertama kali Saya kulihat Ada yang kawatnya Kayak gini Ini tadi namanya L-loop Jadi Itu gak ada karetnya Tadi tuh kayak Kan kalau misalnya Pasang kawat biasa tuh Kayak dilepas karetnya Terus diganti Kawatnya dimasukin yang baru Terus dikunci lagi Sama karetnya Iya biasa Jadi kayak udah Gak ada kawatnya gitu loh Kalau ini Tadi tuh kayak prosesnya Kawat yang biasa Terus kayak dipasang Terus diukur-ukur-ukur Terus abis itu Dokter aku mau di sendiri gitu Jadi kayak ini Dibentuk sendiri Kayak ditangin Sesuai ukuran gitu Dan jadilah Seherti ini Dia bentuknya kayak Otak gitu Dan rasanya sih Agak Nusuk Gak nusuk sih Ya ganjel aja Di bagian sini gitu Kayak There's something weird here Ini gunanya buat Oh Gak 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 Karena kayak awal Waktu awal Pake behel tuh Kayak rasanya semangat banget Kalau misalnya pake karet Karena agak masuk Kayak semakin Sakit Itu artinya behel ku semakin bekerja Tapi setelah sudah setahun Aku lama-lama males Kayak sesungguhnya Aku pengen behel aku cepet beres Dan aku gak mau terlalu sakit Dan aku udah capek Kalau sekarang malah Semakin tidak sakit Semakin better Dan aku juga ditambahin Peninggian gigit lagi disini Ada warna biru-biru Biar seimbang Kiri-kanan And that's all for today Dan kita bakal tunggu Dua bulan lagi Aku bakal pasang Mini screw lagi Kalian pernah gak sih? Yang terkenal ada gak sih Yang emang lepas Mini screw Terus pasang lagi Soalnya saya agak Tidak yakin ya Waktu tuh aku pernah nanya Ke dokter nih ya Pas awal Dan katanya gak bisa Dipakai lagi Mini screwnya Tapi ya Penemuan baru dokterku Bahwa merk ini Yang Ostem bisa dipakai Kali-kali Jadi akhirnya Mau dilakuin ke aku Tapi saya sendiri Tidak terlalu yakin Takut Takutnya tumpul Atau gimana gitu Aku agak takut Karena coba yang ingin ya Udah masuk nih Ke gusi kalian Udah ditusuk Soalnya bisa ditarik lagi Pasang lagi Takut gak sih? Aku sih takut ya Kalau coba kalian Ada yang pernah Kayak aku Comment di bawah Dan selamatkan pengalaman kalian And thank you for watching Kalau misalnya ada yang mau ditanyain Boleh comment di bawah And see you next time Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax